Intro Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Dimana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Apapun yang akan disampaikan Supaya kami dapat menjadi berkat buat kami semua Buat kami jemaat yang mendengarkan firman-Mu Kami mengucapkan hati kami ya Tuhan Supaya menjadi pengenal yang baik Dan dapat berdengar firman yang disampaikan-Mu Terima kasih Tuhan Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersimpul Amin Pada waktu itu ada pula orang banyak disitu yang besar jumbahnya Dan karena mereka tidak mempunyai makanan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini Sudah tiga hari mereka mengikuti aku Dan mereka tidak mempunyai makanan Dan jika mereka kusur pulang ke rumahnya dengan lapar Mereka akan rempah di jauh Sebab ada yang datang dari jauh Murid-muridnya menjawab Bagaimana di tempat yang seni ini Orang dapat memberi mereka roti sampai kembali Yesus bertanya kepada mereka Berapa roti ada padamu Jawab mereka Tujuh Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah Sesudah itu Ia mengambil ketujuh roti itu Mengucap syukur Memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan Dan mereka memberikannya kepada orang banyak Mereka juga mempunyai beberapa ikan Dan sesudah mengucap berkat atasnya Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan Dan mereka makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa Sebanyak tujuh bakul Mereka itu ada kira-kira empat ribu orang Lalu Yesus menyuruh mereka pulang Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya Dan bertolak ke daerah Dalmanuta Lalu muncullah orang-orang falisi Dan bersoal jawab dengan Yesus Untuk mencobai dia Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga Maka mengeluhlah ia dalam hatinya Dan berkata Mengapa angkatan ini meminta tanda Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Kepada angkatan ini Sekali-kali tidak akan diberi tanda Ia meninggalkan mereka Ia naik pula ke perahu Dan bertolak keseberang Kemudian ternyata murid-murid Yesus Lupa membawa roti Hanya sebuah saja yang ada pada mereka Dalam perahu Lalu Yesus memperingatkan mereka Katanya Berjaga-jagalah Dan awaslah terhadap meragi-meragi Mereka maris Kepada di Herodes Maka mereka berpikir-pikir Dan seorang berkata kepada yang lain Itu dikatakannya Karena kita tidak mempunyai roti Dan ketika Yesus mengetahui Apa yang mereka perbincangkan Ia berkata Mengapa kamu memperbincangkan Soal tidak ada roti Belum juga kamu faham dan mengerti Telah dekil ke hatimu Kamu mempunyai mata Tidakkah kamu melihat Dan kamu mempunyai telinga Tidakkah kamu mendengar Tidakkah kamu ingat lagi Pada waktu aku memecah-mecahkan Lima roti untuk lima ribu orang itu Berapa bakul penuh potongan-potongan roti Kamu kumpulkan Jawab mereka Dua belas bakul Dan pada waktu tujuh roti Untuk empat ribu orang itu Berapa bakul penuh potongan Kumpulkan Jawab mereka Tujuh bakul Lalu katanya kepada mereka Masihkah kamu belum mengerti Kemudian tibalah Yesus Dan murid-muridnya di Bethsaida Di situ orang membawa kepada Yesus Seorang buta Dan mereka memohon kepadanya Supaya ia menjamah dia Yesus memegang tangan orang buta itu Dan membawa dia keluar kampung Lalu ia meludahi mata orang itu Dan meletakkan tangannya atasnya Dan bertanya Sudahkah kau lihat sesuatu Orang itu memandang ke depan Lalu berkata Aku melihat orang Sebab melihat mereka berjalan-jalan Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu Maka orang itu sungguh-sungguh melihat Dan telah sembuh Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu Dengan jelas Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya Dan berkata Jangan masuk ke kampung Kemudian Yesus beserta murid-muridnya Berangkat ke kampung-kampung Di sekitar Kaisaria Filipi Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-muridnya Katanya Kata orang Siapakah aku ini? Jawab mereka Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Ada pula yang mengatakan Seorang dari para nabi Ia bertanya kepada mereka Tetapi Apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus Engkau adalah Mesias Lalu Yesus melarang mereka dengan keras Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun Tentang dia Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan Dan ditolak oleh tua-tua Imam-imam kepala Dan ahli-ahli Taurat Lalu dibunuh Dan bangkit sesudah tiga hari Hal ini dikatakannya dengan terus terang Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping Dan menegur dia Agak berpalinglah Yesus Dan sambil memandang murid-muridnya Ia memarahi Petrus Katanya Hanyalah Iblis Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Dan karena Injil Ia akan menyelamatkannya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi ia kehilangan nyawanya Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya Sebab barang siapa malu karena aku Dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini Anak manusia pun akan malukan Apabila ia datang kelah Dalam kemuliaan Bapaknya Diiringi malekan-malekan manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!